Suhu politik tanah air memang masih hangat. Bahkan sekjen PDI perjuangan Hasto Kristianto sempat menyinggung bahar politik 1 triliun rupiah. Saat menjadi inspektur upacara Jumat lalu di lapangan kantor DPP PDIP di Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Hasto mengajak warga berpikir logis dan menjadikan momentum kemerdekaan RI ke-73 ini sebagai pendorong persatuan dan kesatuan bangsa. Akhirnya kita jaga tahun politik ini dengan menampilkan demokrasi yang satu, demokrasi yang penuh kegembiraan politik, demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai orientasi kebijakannya bukan kapitalan. Kalau jadi waktu presiden saja harus keluarkan dana 1 triliun rupiah segera selesai. Pada Pilpres 2019, PDI perjuangan tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja, mengusung pasangan Jokowi Dodo dan Ma'ar Famin. Selain PDIP, Koalisi Indonesia Kerja diusung oleh Partai Golkar, Nasdem, PKB, P3, Hanura, Partai Solidaritas Indonesia, Perindo, dan PKPI. Jordi Yonatan, Andri Saputra, melaporkan untuk NET.